Terima kasih telah menonton Selengkapnya, kalian boleh lihat di textbook akutansi halaman 114 sampai dengan 117. Mohon diperhatikan dengan seksama ya. Perlu kalian ketahui, jurnal penutup berfungsi untuk menutup saldo-saldo akun sementara yang setelah ditutup saldo-saldo akun tersebut menjadi nol. Itulah sebabnya jurnal penutup berfungsi untuk menolkan saldo-saldo akun sementara. Akun-akun sementara yang ditutup adalah akun pendapatan, akun beban, akun ektisar laba rugi yang didapat dari laba atau rugi yang diperoleh perusahaan pada periode tersebut, Dan terakhir, akun praif. Sumber pecatatan jurnal penutup adalah kertas kerja kolom laba rugi atau dari laporan keuangan atau bisa juga bersumber dari data neraca saldo disesuaikan. Perhatikan data neraca saldo disesuaikan bengkel dika per 31 Desember 2019 berikut. Pada contoh soal berikut, data neraca saldo disesuaikan digunakan untuk membuat jurnal penutup. Pertama sekali kita buatkan judul tabel terlebih dahulu, yaitu bengkel dika, jurnal penutup per 31 Desember 2019 dalam rupiah. Nah, sekarang kita akan menutup akun pendapatan. Kita buatkan tanggalnya 31 Desember 2019, kemudian kita lihat pada data neraca saldo disesuaikan akun pendapatan apa saja yang ada, yaitu pendapatan jasa sebesar 6 juta rupiah. Maka, kita buatkan jurnal penutupnya dengan cara mendebitkan akun pendapatan jasa sebesar 6 juta rupiah dan mengkreditkan akun iktisar laba rugi sebesar 6 juta rupiah. Selanjutnya, kita akan menutup akun beban. Kita buatkan tanggalnya 31, kemudian kita lihat pada data neraca saldo disesuaikan akun beban apa saja yang ada, yaitu beban gaji sebesar 500 ribu rupiah, beban perlengkapan sebesar 200 ribu rupiah, beban sewa sebesar 300 ribu rupiah, dan beban asuransi sebesar 100 ribu rupiah. Maka, kita buatkan jurnal penutupnya dengan cara mendebitkan akun iktisar laba rugi sebesar 1 juta 100 ribu rupiah, dan mengkreditkan akun beban gaji sebesar 500 ribu rupiah, beban perlengkapan sebesar 200 ribu rupiah, beban sewa sebesar 300 ribu rupiah, dan beban asuransi sebesar 100 ribu rupiah. Kemudian, kita akan menutup akun iktisar laba rugi. Kita buatkan tanggalnya 31. Nah, untuk menutup akun iktisar laba rugi, kita hitung terlebih dahulu selisih pendapatan dengan beban. Jika hasilnya laba, maka jurnal penutup akan dibuat dengan mendebitkan akun iktisar laba rugi, dan mengkreditkan akun modal. Namun, jika hasilnya rugi, maka jurnal penutup akan dibuat dengan mendebitkan akun modal, dan mengkreditkan akun iktisar laba rugi. Karena jumlah pendapatan sebesar 6 juta rupiah, dan jumlah beban sebesar 1 juta 100 ribu rupiah, maka diperolehlah laba sebesar 4 juta 900 ribu rupiah. Berarti, jurnal penutupnya adalah, mendebitkan akun iktisar laba rugi sebesar 4 juta 900 ribu rupiah, dan mengkreditkan akun modal sebesar 4 juta 900 ribu rupiah. Terakhir, kita akan menutup akun prive. Kita lihat pada data neraca saldo disesuaikan, akun prive sebesar 900 ribu rupiah. Maka, kita buatkan jurnal penutupnya, dengan cara mendebitkan akun modal sebesar 900 ribu rupiah, dan mengkreditkan akun prive sebesar 900 ribu rupiah. Setelah dibuatnya jurnal penutup untuk akun pendapatan, beban, iktisar laba rugi, dan prive, maka kita buatkan jumlahnya di debit sebesar 12 juta 900 ribu rupiah, dan di kredit sebesar 12 juta 900 ribu rupiah. Artinya, balance. Setelah kita membahas mengenai jurnal penutup, kita lanjutkan dengan memposting data jurnal penutup ke buku besar. Nah, kita buatkan judul tabelnya yaitu, Bengkel Dika, Buku Besar, Bulan Desember 2019 Dalam Rupiah. Di sini telah tersedia sebagian buku besar untuk akun-akun yang ditutup dengan jurnal penutup, Atau, dinolkan saldo akhirnya. Cara melakukan posting jurnal penutup ke buku besar, sama halnya dengan memposting jurnal umum ke buku besar ya. Pertama sekali, kita lihat buku besar untuk akun pendapatan jasa. Setelah kita posting data jurnal penutup ke buku besar, maka saldo akhirnya menjadi 0 rupiah di kredit. Kemudian, kita isikan ref jurnal penutup untuk akun pendapatan jasa, yaitu 511. Kedua, kita lihat buku besar untuk akun beban, seperti beban gaji. Setelah kita posting data jurnal penutup ke buku besar, maka saldo akhirnya menjadi 0 rupiah di debit. Kemudian, kita isikan ref jurnal penutup untuk akun beban gaji, yaitu 611. Selanjutnya, beban perlengkapan. Setelah kita posting data jurnal penutup ke buku besar, maka saldo akhirnya menjadi 0 rupiah di debit. Kemudian, kita isikan ref jurnal penutup untuk akun beban perlengkapan, yaitu 612. Lalu, beban sewa. Setelah kita posting data jurnal penutup ke buku besar, maka saldo akhirnya menjadi 0 rupiah di debit. Kemudian, kita isikan ref jurnal penutup untuk akun beban sewa, yaitu 613. Terakhir, beban asuransi. Setelah kita posting data jurnal penutup ke buku besar, maka saldo akhirnya menjadi 0 rupiah di debit. Kemudian, kita isikan ref jurnal penutup untuk akun beban asuransi, yaitu 614. Selanjutnya, kita lihat buku besar untuk akun ikhtisar laba rugi. Setelah kita posting data jurnal penutup ke buku besar, maka saldo akhirnya menjadi 0 rupiah di kredit. Kemudian, kita isikan ref jurnal penutup untuk akun ikhtisar laba rugi, yaitu 711. Kemudian, kita lanjutkan dengan buku besar akun modal. Setelah kita posting data jurnal penutup ke buku besar, maka saldo akhirnya menjadi 24 juta rupiah di kredit. Kemudian, kita isikan ref jurnal penutup untuk akun modal, yaitu 411. Terakhir, kita posting buku besar untuk akun private. Setelah kita posting data jurnal penutup ke buku besar, maka saldo akhirnya menjadi 0 rupiah di debit. Kemudian, kita isikan ref jurnal penutup untuk akun private, yaitu 412. Nah, setelah memposting data jurnal penutup ke buku besar, maka langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat neraca saldo penutupan. Dimana peneraca saldo penutupan nantinya hanya akan membuat akun yang memiliki saldo saja, yaitu akun-akun real, seperti akun harta, utang, dan modal. Perhatikan data neraca saldo penutupan berikut. Pertama, kita buatkan judul tabelnya, Bengkel Dika, Neraca Saldo Penutupan, per 31 Desember 2019 dalam rupiah. Kita isikan nomor akun, nama akun, debit, dan kreditnya. Nah, untuk tabel ini dapat diperoleh datanya dari buku besar setelah diposting dari jurnal penutup yang masih memiliki saldo saja ya, dan yang bersaldo 0, diabaikan saja, seperti akun pendapatan, beban, iktisar laba rugi, dan prive. Sehingga jumlah debit dan kredit sama-sama sebesar 27 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Data jurnal penutupnya itu berasal dari data Biro Konsultan Rituan, yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi, nanti ini akan kita buat bagaimana melakukan penyusunan buku besar setelah penutupannya. Oke, akun-akun semua yang ada di jurnal penutup inilah yang akan kita buat buku besar setelah penutupannya. Yang akan saya bikin contohnya, jadi sebenarnya semua buku besar setelah penyesuaian itu kita akan gunakan, tapi di sini saya akan mengambil hanya menjelaskan buku besar yang memang akan kita tutup akun-akunnya. Nah, di sini ada beberapa akun sudah ada datanya. Nah, kita akan coba satu persatu memindahkan ini ke dalam buku besar setelah penutupan. Yang pertama, saya akan memindahkan akun beban gaji, posisinya di Rp1.750.000.000 di kredit, maka di sini kita bisa lihat ya, ini sebelumnya adalah data dari buku besar setelah penyesuaian. Nah, di data dari buku besar setelah penyesuaian itu ada sisa beban gaji itu Rp1.750.000.000. Nah, ketika kita melakukan jurnal penutup, dan di jurnal penutup itu posisi dari beban gaji berada di kredit sebesar Rp1.750.000.000, maka nanti hasilnya akan menjadi 0. Oke, ini dia. Karena sudah dilakukan penutupan. Nah, kemudian beban iklan. Di sini beban iklan ada Rp300.000.000 posisinya di kredit, maka saya akan gabungkan dengan buku besar setelah penyesuaian sebelumnya. Nah, di sini saya buat jurnal penutup posisinya kredit Rp300.000.000, maka akan terlihat seperti ini, dan akhirnya nominannya menjadi 0. Yang kemudian ketiga itu ada beban perlengkapan. Nah, nominalnya Rp400.000.000.000, posisinya di kredit, saya akan pindahkan kemari. Jurnal penutup, kemudian nominalnya Rp400.000.000, tadinya kemudian kita pindahkan Rp400.000.000 di kredit, maka hasilnya jadi 0. Kemudian ada lagi beban sewa Rp800.000.000.000.000, beban sewa ini saya akan pindahkan juga jurnal penutupnya di sini, posisinya Rp800.000.000 di kredit, maka kita akan lihat di sini menjadi nominal akhirnya 0.000.000, saya pindahkan juga benar penyusutan peralatan ini dia, saya buat jurnal penyusutannya jurnal penutupnya saya akan pindahkan posisinya 200 ribu di kredit, maka hasilnya adalah 0 kemudian saya akan pindahkan juga pendapatan jasa pendapatan jasa itu saya letakkan di posisi debit 4.150.000 kemudian saya buat disini jurnal penutup, posisinya di debit 4.150.000 dan kita lihat disini kredit, posisi awalnya kemudian ada debit, maka dia akan berkurang jadi 0 kemudian ada pendapatan bunga 150 ribu di debit, nah kita lihat kembali, disini tadinya 150 ribu itu berada di kredit kemudian ada jurnal penutup yang letaknya di posisi debit 150 ribu, maka jika kita lihat, maka dia akan bernilai 0 pada akhirnya oke, kemudian disini ada modal haji riduan sebesar 850 ribu nah, modal haji riduan ini tadinya bernilai 4.500.000 kemudian ada penutupan 850.000 jadinya bernilai 5.350.000 kemudian ada di posisi debit 200 ribu maka saya akan pindahkan kembali disini jurnal penutup 200 ribu posisi debit maka dia akan mengurangi kalau ini tadi kredit ketemu kredit maka bertambah kemudian kredit ketemu debit maka akan berkurang sisanya menjadi 5.150.000 oke kemudian disini saya akan pindahkan saya akan buat buku besar penutupan prive haji riduan tadinya itu 200 ribu posisinya di debit kemudian karena kita sudah melakukan jurnal penutup maka kita letakkan 200 ribu di kredit dan hasilnya akan menjadi 0 kemudian disini ada saya akan melakukan pemindahan ikhtis telah barugi yang pertama itu 3.450.000 posisi debit kemudian ada di kredit 4.300.000 posisinya di kredit nah kemudian ada posisinya di debit lagi 450.000 oke mari kita coba lihat disini yang pertama itu 3.450.000 di debit 3.450.000 yang kedua pada saat kita melakukan penutupan pendapatan itu posisinya di kredit 4.300.000 maka saya buat disini 4.300.000 dan ternyata ada selisih menjadi minus itu 850.000 posisinya di kredit oke 850.000 kemudian ada lagi disini ikhtis laba rugi pada saat kita menutup akun laba rugi itu posisinya di debit 850.000 jadi tadinya 350.000 850.000 di kredit kemudian ketemu lagi disini debit 850.000 maka maka akhirnya posisinya menjadi 0 di debit oke inilah dia cara kita melakukan penyusunan buku besar setelah penutupan jadi sebenarnya jurnal apa namanya menyusun buku besar setelah penutupan ini kita menggunakan seluruh data data yang ada di akun-akun yang sudah dilakukan penyusunan buku besar setelah penyesuaian nah karena disini saya hanya ingin menjelaskan bagaimana cara melakukan postingan buku besar setelah penutupan maka saya hanya mengambil contoh dari beberapa akun yang memang kita akan tutup dari jurnal penutup nah maka hasilnya akan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya jadi ada beberapa akun yang sudah kita lakukan penutupannya dan ini data-datanya memang harus berasal dari jurnal penutup kemudian berasal dari buku besar setelah penyesuaian sebelumnya makanya disini ada terlihat ya jurnal penyesuaian gitu nah kemudian ya setelah kita sudah melakukan pemindahan seperti ini maka dapat dikatakan bahwasannya buku besar setelah penutupan kita sudah selesai kas ini dia kas kas ini kan masih ada nominalnya kas itu nominalnya ada disini kita bisa lihat 2 juta nah nanti ini kita akan pindahkan ke kita akan pindahkan ke neraca saldo setelah penutupan posisinya di debit kemudian kita lihat lagi disini ada piutang usaha nah di piutang usaha ini juga ada nominalnya 2 juta 300 ribu posisinya di debit nanti kita akan pindahkan ke neraca saldo setelah penutupan kemudian ada perlengkapan itu sebesar 300 ribu nominalnya 300 ribu posisinya di debit juga kemudian ada sewa dibayar di muka ini juga masih ada nominalnya 400 ribu oke kemudian disini ada pelotong kantor nominalnya ada 2 juta setelah dilakukan buku besar setelah penutupan ya nah kemudian disini ada akumulasi penyusutan pelotong kantor itu posisinya di kredit 600 ribu ada lagi 2 utang usaha neraca saldonya eh neraca saldonya utang usaha buku besar setelah penutupannya itu posisinya 1 juta di kredit kemudian ada utang gaji ya utang gaji itu posisinya 250 ribu di kredit kemudian disini ada modal riduan kenapa modal riduan ini saya ambil datanya padahal padahal kan ini tadinya sudah kita lakukan penutupan gitu kan nah ini karena masih ada nominalnya ya disini masih ada nominalnya kalau misalnya modal hajariduan ini memang sudah 0 dia akan jadi 0 kan jadinya tidak ada modal lagi perusahaannya nah tapi disini kita akan tetap pergunakan dan ini bukan merupakan akun nominal tapi justru membuka akun real ya oke kemudian pada akhirnya dari data-data yang sudah kita buat tadi deraca saldo setelah penutupan seperti ini sekian pembahasan materi pada pembelajaran akutansi kita hari ini sekiranya peserta didik dapat menghami pembahasan materi yang sudah misberikan melalui video pembelajaran ini jika ada yang ingin diskusikan terkait materi pembelajaran kontaksi silahkan hubungi miskresnya sekarang lanjutkan kerjakan tugas yang sudah di share di Edmodo di grup kelas masing-masing mohon kerjakanlah dengan teliti dan sebaik mungkin terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya